DPP PDI Perjuangan meminta klarifikasi dari Cinta Mega soal dirinya yang bermain game saat rapat paripurna DPR DDKI Jakarta. Klarifikasi dilakukan untuk menentukan rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin menjelaskan bahwa hari ini Cinta Mega hadir di DPP PDI Perjuangan untuk memberikan klarifikasi. Cinta Mega belum dijatuhkan sanksi karena DPP PDI Perjuangan masih mengagendakan klarifikasi dengan DPD DKI Jakarta. Pasalnya dalam klarifikasi Cinta Mega di DPP PDIP dirinya tidak diundang dalam rapat pleno DPD PDIP DKI Jakarta. Tutup, tutup kembali akhirnya itu disorot pas iklan game online itu masuk. Tapi kan kita juga tidak percaya begitu saja. Kita masih butuh ada pemeriksaan tambahan dengan DPD-nya, apakah DPD menuhi prosedur atau belum. Sudah itu nanti Komite Etik dan Disiplin merekomendasikan kepada DPP untuk jatuhkan sanksi. Menyangkut sanksi itu DPP yang memutuskan. Berarti masih ada proses selebiraan? Ada, ada beberapa kali.